Femmes, cobain deh kudapan yang kekinian, namanya French Tart. Tampilan kue yang cantik dan estetik, cita rasanya pun gak kalah otentik. Duh, sayang banget kalau dimakan, pengennya disimpan di hatiku. Tekstur tart yang renyah, isian krim yang manis dan lembut, ditambah buah yang segar, jadi lupa timbangan badan. Langsung aja liat cara bikinnya yuk, Femmes. Tapi sebelumnya, Kak Eva rancang dulu nih kuenya. Duh, kok kayak bikin karya seni sih? Iya dong, Femmes, biar tahu nanti akan diisi dan dihias dengan buah apa kuenya. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain, tepung terigu, margarin, mentega, icing sugar, telur, dan tepung almond. Untuk isian dan toppingnya, pakai buah segar seperti pisang, anggur, apel, stroberi, dan wortel. Dan akan dipadukan dengan varian mousse. Kita buat dulu adonan tartnya. Campur tepung terigu, telur, margarin, dan mentega. Ada tipsnya nih, saat membuat adonan, sebaiknya di atas meja marmer, Femmes. Karena media marmer mampu menjaga suhu adonan agar tetap stabil dan tidak mudah meleleh. Karena ada unsur mentega di dalamnya, Femmes. Adonan tart yang sudah jadi didinginkan dalam freezer sebanyak 2 kali. Pertama, saat adonan baru jadi selama 2 jam. Alasannya, agar kandungan glutennya tidak mengembang dan membuat kuenya elastis. Jika tidak didinginkan, nanti hasilnya akan mirip seperti roti, Femmes. Kemudian, cetak adonan sesuai ukuran. Jika terlalu tipis, akan mudah hancur. Lalu, masukkan kembali ke freezer untuk kali kedua, Femmes. Adonan yang sudah beku, siap untuk di oven dalam suhu 175 derajat Celcius selama 15 menit, Femmes. Setelah matang, tinggal menghias, Femmes. Tapi sebelumnya, agar pinggiran tart terapi, bisa lho sedikit diserut seperti ini. Untuk varian tart pertama, banana toffee dengan isian karamel, coklat mousse, dan topping pisang yang telah dikaramelisasi bersama gula tabur. Varian kedua ada carrot cake, oles cheese cream, ditaburi remahan kacang kenari, dan coklat berbentuk irisan wortel kering. Varian berikutnya ada fruit tart, dengan isian vanilla mousse, dengan topping strawberry, anggur, dan jeruk mandarin. Oles dengan pelapis agar tampak mengkilap, ya Femmes. Yang gak kalah segar, ada isian tart yang terbuat dari perasan jeruk nipis asli. Dengan tambahan krim mentega yang dibakar ini, tampilannya jadi semakin ciamik. Wah, cantik-cantik ya hasilnya Femmes, kayak kakaknya. Seperti hasil karya seni, sayang banget kalau dimakan. Gimana Femmes, bisa kan kalian bikin sendiri di rumah?